Kita masih akan melanjutkan dialog dengan tema teror bom Kampung Melayu Dan disini sudah bergabung bersama saya, Bang Alfon Loe Mau Selamat siang, Bang Terkait dengan teror bom yang cukup menghebohkan warga Jakarta dan juga Indonesia Saksinya begitu, komentar Anda melihatnya seperti apa? Cukup memperhatinkan di mana anak bangsa sedang berharap pembangunan ini memberi manfaat Bagi kesejahteraan masyarakat lebih baik dalam era pemerintahan ini Kedua, di sisi lain saya ikut berduka cita yang dalam Karena adik-adik kita, para bintaran yang sedang bertugas berjaga-jaga Karena ada arak-arakan pawe malam dan sebagainya Jadi mereka berangkat dari rumah dengan harapan pulang, dengan aman Ternyata mereka pulang jadi mayat Dan itu betul-betul sebuah keadaan yang membuat rasa nyaman sebagai anak bangsa itu terkoyak-koyak Karena harapan setiap orang tua baru saja menyiapkan anaknya masuk pulisi baru satu tahun, dua tahun Jadi harapan keluarga mungkin saja Dan mereka harus menghabiskan hari karena bukan apa-apa, karena bertugas Sedangkan ada orang lain yang mungkin tanpa dia fahami bahwa pekerjaan itu sebenarnya membuat penerboh Mengorbankan orang-orang lain yang tidak berdosa dan tidak punya kaitan Sebab akibat dengan pelaku ataupun orang yang menyuruh melakukan Oke, pelaku ataupun orang yang menyuruh melakukan Apakah ini ada terkaitannya dengan ISIS? Kalau misalnya Bang Fonso melihatnya? Terlalu pagi untuk membuat kesimpulan sampai ke sana Karena menurut saya sebuah kesimpulan itu merupakan persinggungan dari berbagai-bagai garis Garis-garis itu merupakan data dan fakta Jadi terlalu dini untuk menentukan pelaku teror bom kampung Melayu? Kalau menurut saya itu terlalu dini Butuh berapa lama ketika memang? Tergantung fakta dan data yang terkumpul Karena membuat kesimpulan tanpa data dan fakta jadi paranormal Dan bukan itu bidang yang saya tekuni Oke, nah berbicara tentang legislasi khusus untuk keselamatan polisi Bang Fonso melihatnya seperti apa Bang? Ya, memang kalau kita lihat seperti di luar negeri, di Inggris dan sebagainya Apabila ada anggota kepolisian yang penertib masyarakat itu yang menjadi korban atau dilawan oleh masyarakat Maka mereka itu mendapatkan penghargaan yang lebih baik Ataupun pelakunya diberikan ancaman hukuman lebih berat Di Indonesia tidak Karena dianggap ya pekerjaan polisi kan pilihan untuk mengabdikan diri kepada nusaha dan bangsa Makanya setiap orang yang memasuk anggota polisi tanya Apa niatmu sih? Jawaban standar Ingin mengabdikan diri kepada nusaha dan bangsa Oleh karena itu pilihan-pilihan seperti itu dengan kesadaran Memilih pekerjaan dengan risiko ini merupakan sebuah kehormatan Berarti apakah harus ada revisi undang-undang Polri begitu? Terkait dengan keaman pihak pesan sendiri? Sebenarnya memang seharusnya kesejahteraan ataupun keamanan serupa itu Jadi kalau orang bekerja dengan sebuah risiko Perlu juga diperhatikan insentifnya Karena terus terang asuransi pun tidak mau cover Kalau asuransi diwawancara Anggota Polri dan TNI tidak mau dia cover Karena risiko itu Kita ketahui bahwa tadi Kabupaten Mas Mabek Polri juga menyatakan bahwa Untuk biaya warga sipil akan ditanggung negara Sedangkan polisi sudah ada ketentuannya Dan kita melanjutkan lagi dengan Mas Ridwan, pengamat teroris Universitas Indonesia Kalau misalnya melihat bahwa banyak sekali rame di media sosial Bahwa ini menyatakan hal yang rekayasa Begitu ada saat-saatnya berita hoax dan real Ini sebenarnya bagaimana sih masyarakat harus bersikap? Ya saya kira menyedihkan ya Kalau kita mempercayai hoax yang menyebutkan bahwa Peristiwa kampung Melayu itu rekayasa Tadi Bang Alfon sudah sampaikan Ini ada tiga putra bangsa Adik-adik yang sedang bersemangat sekali untuk menjadi garda republik gitu ya Menjadi penjaga bayangkara Dan harus mengorbankan jiwanya untuk republik Lalu kemudian seenaknya saja ada orang-orang Barangkali kalau kita mau menuduh ya Kelompok politik dalam tanda petik Kelompok politik yang memanfaatkan isu ini Dan menuding bahwa ini adalah rekayasa Ini kan kejam sekali Nah saya kira memang perlu Ada satu kebijakan yang lebih tegas Terhadap penyebar-penyebar hoax itu Karena kan cirinya itu khas Wajahnya tidak ada Namanya palsu Identitas IP addressnya disembunyikan Dan itu sudah membuktikan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab Dengan apa yang mereka sampaikan Nah apakah itu juga berpengaruh Lari terhadap Tindak pola pikir masyarakat Indonesia Iya sangat-sangat berpengaruh Pak Dengan adanya orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu Awalnya mungkin itu direkayasa untuk tidak ini Tetapi banyak orang yang menerima berita itu Itu mempercayanya sebagai suatu kebenaran Sehingga tanpa ngecek dan recek Mereka sebarkan di grupnya Di Facebook dan sebagainya itu Kasian mereka ini Sebetulnya tidak ada maksud Tidak ada maksud untuk membuat suasana ini menjadi lebih menakutkan Lebih bercegam Tetapi karena ketidaktahunya Oleh karena itu saya ingin membawa kepada masyarakat Ketika menerima berita-berita yang tidak jelas sumbernya itu Tidak usahlah di forward Di upload Di upload kemana-mana Terlepas berita itu benar atau tidak Lebih baik kalau mendapat berita yang tidak jelas sumbernya Tidak usah disebarkan lagi Tidak usah di forward dan upload dan lain-lain Ya, Bang Alfon Melihatnya ini ada rekayasa kah Begitu di media sosial Melihat dengan aksi teror pemilik kampung lain Tapi jangan dijawab dulu Kita jidah iklan dulu Pemirsa Saya jidah berikut Kami masakan kembali Untuk Anda Terima kasih